Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan ikan yang sangat dikenal oleh manusia. Mamalia laut ini juga menjadi simbol persahabatan. Hewan yang bernapas dengan paru-paru ini memiliki sikap lucu dan dapat dilatih agar mematuhi perintah. Ini adalah manate, atau sapi laut manate memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manate biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah penyu belimbing, merupakan penyu terbesar dari tujuh spesies penyu yang masih hidup. Karena penyu belimbing tumbuh lebih dari 6,5 kaki atau 2 meter panjangnya, dan penyu belimbing ini beratnya bisa mencapai 2.000 pound atau 900 kilogram. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah kuda laut. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Sintnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Dapat ditemukan soliter, berpasangan atau dalam gerombolan besar. Ini adalah hiu bambu, secara umum dikenal sebagai hiu karpet ekor panjang, terkadang disebut hiu bambu. Spesies ini ditemukan di perairan dangkal di daerah tropis Indo-Pasifik. Ini adalah paus bungkuk, paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki panjang mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Ini adalah paus orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah walrus. Tubuh walrus memiliki panjang maksimal 3,7 meter dengan berat mencapai 1700 kilogram. Kulit mamalia ini sangat tebal, yaitu 2 hingga 4 cm. Kulitnya berwarna abu dengan bulu pendek kemerahan. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti, gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu.